Intro Selain bertugas memadamkan kebakaran, Damkar Kota Pekanbaru juga bertugas menangkap satu aliar yang mengganggu keselamatan masyarakat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Buruhan Gurning menyebutkan Satwa liar yang ditangkap ada yang diserahkan ke BBK SDA dan ada juga yang dilepas liarkan di hutan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Buruhan Gurning menyebut, selain memadamkan kebakaran, Damkar juga punya tugas penting lain yaitu menangkap satwa liar yang mengganggu keselamatan masyarakat. Buruhan Gurning menyebut satwa liar hasil tangkapan yang dilindungi langsung diserahkan ke BBK SDA karena Damkar sudah melakukan MOYO dengan pihak BBK SDA. Sedangkan terkait satwa liar yang tidak dilindungi langsung dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari pemukiman masyarakat. SDA, kita kan sudah ada MOYO dengan mereka. Jadi setelahnya ada ular besar dapat diserahkan ke mereka. Jadi, kadang-kadang yang gantar dilepas juga ke hutan. Kalau kegabungnya kan tidak tegak kadang-kadang. Jadi, di bawahnya dilepas ke larut dari sana. Nah, itu kalau ketemu di sekitar perempuan. Yang jelas, kita sedapat mungkin melestarikan mereka juga. Namun, kenyamanan masyarakat juga tak terjadi. Dirinya juga menghibau masyarakat agar segera melapor kepada Dinas Pemadam Kebakaran jika menemukan satwa liar di sekitar pemukiman. Priska dan Danata melaporkan.